Lantai Ambruk di kawasan kampung Cilisung, Kecamatan Margahayu, Kambupaten Bandung pada selasa sore. Rumah milik warga ini roboh dan puing-puing bangunan berjatuhan ke arah depan jalan. Rumah tiga lantai yang dijadikan tempat berjualan sembako ini sempat mengalami letak. Dan sebelum Ambruk, dinding rumah sempat berjatuhan hingga pemilik bangunan langsung mengosongkan rumah. Tidak ada korban jiwa akibat rumah yang roboh di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini. Namun, satu rumah lain yang dekat dengan lokasi kejadian mengalami kerusakan. Usai kejadian, warga dan petugas langsung melakukan upaya pembersihan puing-puing bangunan. Informasi lainnya saudara, selasa sore kemarin tim penyidik Bareskrim Polri tiba di Lapas Jilekong, Kabupaten Bandung. Kehadiran tim penyidik untuk memeriksa dua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana yang bernama Eko Ramdani dan Jaya. Sesampainya di Lapas, tim penyidik yang terdiri dari tiga orang masuk ke gedung Lapas Jilekong. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan ketujuh terpidana terkait dugaan pemberian kesaksian palsu oleh Aib dan Dede. Pemeriksaan lanjutan ini dari pemeriksaan empat terpidana di Rutan Kebun Waru. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan kemarin dan sejak beberapa hari sebelumnya, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ninda Destiani. Selamat pagi Ninda, dapat Anda sampaikan kepada kami bagaimana agar sebesar dari pemeriksaan dua terpidana kasus pembunuhan Vina kemarin dan apa yang akan agenda selanjutnya. Saat ini perkara kasus Vina dan Eki Cirebon, saat ini pihak Baris Krim Mabes Polri telah meriksa ke enam terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Dari mulai hari Senin dan Selasa selama dua hari kemarin, pihak Mabes Polri ini meriksa ke enamnya di mana Senin kemarin ini meriksa terhadap Rivaldi Suprianto Eka Sandi maksud kami dan juga Hadisah Putra. Keempatnya diperiksa kurang lebih selama 10 jam dan dilontarkan sebanyak sekitar 40 pertanyaan dari para penyidik Baris Krim Mabes Polri. Yang kedua adalah hari Selasa dilakukan pemeriksaan di lapas Kabupaten Bandung yakni lapas Jelekong terhadap kedua terpidana yakni kepada Jaya dan juga Eko. Keduanya diperiksa total kurang lebih selama 6 jam dan dilontarkan sebanyak 21 pertanyaan. Dari masing-masing ke enam terpidana ini diperiksa oleh Mabes Polri ini terkait atas pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan materi kesaksian saksi AEP dan juga Dede. Sebab sebelumnya memang kenapa kemudian mereka ini diperiksa karena ini disebutkan bahwa adanya laporan ke Mabes Polri yang dilayangkan oleh pihak kuasa hukum yakni Ruli Pangambean dari Timperadi ini melaporkan saksi AEP dan juga Dede terkait dugaan kesaksian palsu di bawah sumpah pada 2 September 2016 hingga 23 November 2016 silam. Dan memang keduanya itu sempat memberikan keterangan, diduga sempat memberikan keterangan palsu pada BAP. disebutkan bahwa keduanya ini pada saat kejadian ini melihat para terpidana di tempat kejadian dan sempat terjadinya pengeroyokan kemudian juga pelemparan pemukulan terhadap kedua korban. Itulah hal-hal yang disampaikan oleh pihak AEP dan juga Dede selaku saksi pada BAP 2016 lalu. Nah selain itu disitulah yang kemudian menyebabkan para keluarga terpidana ini kemudian melaporkan keduanya ke pihak Mabes, Maksud kami Mabes Polri. Dan memang kemarin pun pemeriksaan ini dilakukan secara tertutup. Kami pihak Awak Media ini tidak bisa menyaksikan secara langsung namun yang pasti informasi yang kami dapatkan ini selalu dari pihak kuasa hukum di mana sepanjang proses pemeriksaan kuasa hukum ini selalu mendampingi para terpidana yang diperiksa oleh Barat Skrim Mabes Polri. Nah tentunya dari setelah pemeriksaan ini dilakukan nantinya pihak kuasa hukum ini berharap kemudian agar polisi nantinya bisa melakukan BAP konfrontir antara ketujuh terpidana yakni dengan saksi AEP dan juga Dede. Yang kemudian kabarnya yang kami dapatkan bahwa nantinya setelah proses maksud kami setelah pemeriksaan terhadap ke-6 terpidana kemarin pihak dari Barat Skrim Mabes Polri ini kemudian akan meminta klarifikasi ataupun berupa keterangan ataupun memeriksa terhadap kedua saksi yang sebelumnya ini adalah AEP dan juga Dede. Apakah kemudian mereka betul memberikan keterangan palsu atau tidak sebab saat ini salah satu saksinya yakni Dede ini justru telah mencabut laporan BAP dan ia ini telah mengaku secara terang benderang begitu bahwa kesaksian yang ia berikan di BAP tahun 2016 itu merupakan saksi maksudnya keterangan palsu begitu. Hal ini juga menjadikan sebuah bukti baru ataupun keterangan baru berupa novum oleh pihak kuasa hukum yang kemudian ini untuk kemudian membela para kliennya ke-6 terpidana dan selain itu pihak kuasa hukum juga ini berharap agar kemudian nantinya ini gelar perkara dapat segera dilakukan untuk dapat menemukan titik yang lebih terang benderang dari laporan tersebut. Nanti kita akan pantau apakah kemudian setelah ini pihak Mabes Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi AIP dan juga Dede melalui pihak kuasa hukum dari tim paradis laku kuasa hukum dari ke Adam Terpidana, Imron. Baik, jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani melaporkan terkait dengan pemeriksaan sejumlah terpidana kasus pembunuhan Vina di mana materi pemeriksaan berupa kesaksian saksi AIP dan Dede yang diduga memberikan keterangan palsu. Terima kasih atas laporan Anda.